Pace Ebene, selamat datang di Basilika Santo Franciscus Asisi. Basilika yang didikasikan untuk Santo Franciscus Asisi. Basilika Santo Franciscus Asisi didirikan untuk menghormati Santo Franciscus Asisi. Oleh karena itu, Paus ingin mempersembahkan satu basilika untuk Franciscus. Sebagai tanda penghormatan kepada beliau yang pada masanya, dalam tanda petik, membangun dan menyelamatkan gereja. Maka, Paus Gregorius IX yang mengkanonisasikan Santo Franciscus pada 16 Juli 1228, satu hari kemudian, 17 Juli, diletakkanlah batu pertama pembangunan basilika ini. Sekitar dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Mei 1230, selesailah bagian pertama basilika yang dikenal dengan basilika inferiore, basilika bagian bawah, dan diadakanlah perarakan jenajah Santo Franciscus yang sebelumnya berada di gereja San Giorgio, yang aktual sekarang adalah basilika Santa Clara ke tempat ini. Maka, para Francisca merayakan setiap tanggal 25 Mei sebagai pesta dedikasi kepada basilika Santo Franciscus Asisi. Kemudian, 20 tahun kemudian, dilanjutkanlah pembangunan basilika ini. Maka singkatnya, sekitar tahun 1250, selesailah basilika secara keseluruhan. Yang kita kenal namanya sekarang adalah basilika atas, basilika superiore, yang adalah kapel kepausan. Dan basilika bagian bawah adalah makam Santo Franciscus Asisi. Kemudian, pada tahun 1818 sampai 1822, oleh perintah Paus Pius ke-7, digalilah makam Santo Franciscus dan dipindahkan ke ruang bawah tanah yang dikenal dengan kripta. Maka, sejak saat itu, dari tahun 1830, makam Franciscus yang sebelumnya dibasilika bawah, ditarik lebih ke bawah, sehingga menjadi ruang bawah tanah yang sekarang didikasikan sebuah kapel untuk para pejarah, sehingga semua boleh berdoa dengan Santo Franciscus, lebih dekat dengan makam Santo Franciscus Asisi. Dan di sekitar Santo Franciscus, diletakkan juga empat saudara pertama, saudara Leo, saudara Rufinus, saudara Maseo, dan saudara Angelo. Dan bagian pintu utama, terdapat juga Nyonya Jakoba, yang dikenal juga dengan Prate Jakoba. Basilika Santo Franciscus Asisi yang berdampingan selalu dengan Sakor Konvento adalah induk dan ibu dari gereja Fransiskan. Maka, dengannya juga sekaligus adalah pusat spiritualitas dari para pengikut Santo Franciscus. Saudara-saudara terkasih, Franciscus Asisi adalah pelindung lingkungan hidup sedunia. Franciscus Asisi adalah contoh manusia dialogis. Franciscus Asisi menjadi Kristus yang lain, yang membawa damai. Maka Asisi adalah kota damai, kota pace. Oleh karena itu, kita semua, bagi para pejarah, dan siapa saja datang ke tempat ini, mengalami kebersatuan dengan Tuhan, melangkali kedamaian. Karena semangat Franciscus tetap menyala, dan tetap digaungkan dari tempat ini. Maka setiap tahunnya diadakan selalu dialog bersama untuk perdamaian antar umat beragama dan kepercayaan di tempat ini. Maka, semoga, semangat Franciscus juga mewarnai hidup kita semua. Dan, inilah sejarah singkat dari Basilika Santo Franciscus. Semoga saudara-saudara yang hadir ke tempat ini, boleh menikmati spiritualitas, dan juga mengenal sedikit banyak tentang Basilika ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sedikit. Terima kasih. Salam dari kami. Salam dari kota Asisi, kota pace. Pace E. Bene.